Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Husein. Saya minta maaf kalau memang jadi perhatian banyak orang. Setelah viral belak-belakan soal dugaan pungli dan gaji beberapa bulan tidak dibayarkan, berbagai apresiasi pun disampaikan kepada Husein Ali Rafsanjani. Bahkan kasus tersebut sudah terdengar sampai ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun menyatakan akan menemui Husein Ali Rafsanjani, guru muda yang mengundurkan diri menjadi PNS di Pangandaran. Ridwan Kamil mengatakan perlu menemui Husein untuk mendapat informasi langsung setelah mendapat informasi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan pemaparan pemerintah Kabupaten Pangandaran, pengalaman yang diceritakan Husein terjadi saat pandemi COVID-19 pada 2021 lalu. Saat itu telah dianggarkan untuk biaya yang dibahas oleh Husein mengenai penghutan kegiatan pelatihan dasar CPNS. Ridwan Kamil mengatakan berdasarkan informasi Pemkap Pangandaran, sudah dibahas antara peserta mengenai berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan tersebut. Anggaran tersebut dinyatakan sebagai hasil keputusan rekan-rekan angkatannya. Ia mengatakan kesimpulannya informasi pertama dari pemerintah Kabupaten Pangandaran menyatakan adanya akumulasi pelanggaran oleh Husein yang menyebabkan akan adanya sanksi. Kedua, ada kejadian miskomunikasi mengenai biaya tersebut. Saya kirim, dicari, tiba-tiba dicari siapa yang ngelapor. Dicari siapa yang ngelapor, karena banyak yang dituding, kasihan, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja bahwa itu saya ngelapor. Dari situ ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSD Pangandaran di Jalan Parigi. Itu tuh suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasananya nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu, terus ditanya-tanya.